Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube-nya aku FKJS Andrenye Di video kali ini Aku akan menjelaskan tentang Pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk Melalui whatsapp aku Komen-komen youtube Melalui DM di instagram Jadi biar kalian gak salah memulai Untuk Ngegoten diet yang aku lakuin Aku bakal jelasin disini Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan Yang udah kalian Tanyain ke aku melalui Whatsapp, instagram Dan juga komen-komen di youtube Jadi langsung aja kita Mulai apa-apa aja shift Yang harus kita lakukan sebelum Kita memulai dia Langkah pertama yang biasanya aku lakuin Itu aku Beli timbangan dulu teman-teman Kenapa? Karena Dimana kita bisa Hitung berat badan ideal Kalau misalnya kita gak punya Gak punya timbangan gitu Sebenarnya sih ada pilihan alternatif Kalian bisa kayak datang ke klinik Terus Kalian timbang disitu Terus kalian bisa ukur Berat badan ideal juga Di klinik itu juga gitu kan Tapi menurut aku Itu sesuatu hal yang ribet gitu Yang ada nanti Ujung-ujungnya males Kemarin aku beli timbangan Itu yang manual Gak yang digital Harganya itu gak sampai 100 ribu Kok Kayak suman 95 ribu gitu Dan menurut aku Timbangan manual itu Worth it worth it aja Maksudnya sesuai dan akurat juga Karena aku pernah kok Nimbang di rumah sakit Terus aku bandingin sama timbangan aku yang di rumah Itu Gak nyimpang kok Sama gitu Jadi Menurut aku Kalian bisa pakai manual Atau digital Asal itu timbangan badan Jangan timbangan sayur Oke Langkah kedua Yang aku lakuin Sebelum aku memulai diet Yaitu Aku hitung dulu Berat badan ideal aku Sebelumnya aku udah jelasin Di video yang Sebelumnya Yang BB turun 18 kilo itu Aku ada masukin rumus-rumusnya Kalian bisa hitung disitu ya Atau lihat rumus disitu Atau kalian bisa juga Googling gitu Dan setelah kalian dapatkan Berat badan ideal Langkah ketiga yang harus Kalian lakuin adalah Menentukan target Berapa kilo kalian Mau Menurunkan berat badan kalian itu Tapi nih ya teman-teman Kalau menurut aku Diet itu gak Sesuatu yang Intan Yang satu hari Itu bisa langsung Berubah Bisa turun Draftis gitu Enggak Nah banyak nih Teman-teman yang nanyain Ke aku juga Kak Udah berapa bulan Dietnya gitu Nah Kali lagi aku jelasin Ke kalian Aku itu Diet itu Udah Kurang lebih 6 bulan Jadi 18 kilo itu Bukan aku turunkan Dalam waktu Satu minggu Bukan aku turunkan Dalam waktu Tiga hari Enggak Sama sekali Tapi Aku Aku nurunin Berat badan aku 18 kilo itu Selama Tiga bulan Tiga bulan Enam bulan Jadi Kalian Kalau misalnya Mau diet Itu jangan Berharap Terlalu banyak Maksudnya Jangan Kayak Aduh Satu minggu nih Gak ada turun nih Berat badannya Gimana dong Ah males lah Diet lagi Terus kalian jadi Bablas lagi Enggak gitu Diet itu Butuh waktu Karena tubuh kita Juga perlu Waktu Untuk Gimana ya Mencerna Kegiatan baru Yang kita lakukan Kegiatan baru itu Adalah Kegiatan sehat Dimana kita Mulai mengganti Pola kehidupan kita Dari yang Biasanya Hidupnya Barbar Itu menjadi Lebih terarah Dengan menu-menu Yang pastinya Lebih sehat Dari sebelumnya Teman-teman Yang udah Menentukan target Berapa kilo Yang pengen Kalian turunkan Jangan terlalu Banyak-banyak Gitu Ngarepinnya Aduh aku Satu minggu ini Aku harus turun 10 kilo Enggak Enggak mungkin Itu turun 10 kilo Percaya deh sama aku Aku yang udah Ngejalanin Berbagai macam diet Mulai dari Diet ekstrim Diet sehat Itu udah aku Jalanin gitu Dan Enggak ada itu Turun satu minggu Satu minggu itu Turun 10 kilo Itu Bullshit Percaya deh sama aku Terus Apalagi ya Diet itu kan masalah waktu Sebaiknya Kalian itu Kayak Menentukan Bukan kayak sih Harus Kalian harus Menentukan jarak Dalam waktu yang lama Misal Aku diet Selama Satu bulan ini Aku harus turun 2 kilo Gitu Gak usah yang Selama satu bulan ini Aku harus turun 20 kilo Enggak Gak akan bisa Ada sih bisa Cuma yang ada Tubuh kalian itu Jadi drop Biasanya diet-diet Yang bisa menurunkan Sampai 20 kilo Itu Menurut aku Diet yang dilakukan Secara ekstrim Jadi Gimana ya Menurut aku Waktu yang baik itu Untuk kita memberikan Tubuh kita Adaptasi pola yang baru itu Adalah 3 bulan Jadi selama 3 bulan Kalian kayak ngasih Tenggang Minimal 3 bulan Aku harus Turun Berapa kilo Gitu Kalau aku pribadi 6 bulan itu Turun 18 kilo Berarti Per bulannya itu Aku Sekitar 3 kilo ya Yang diturunkan Tapi Tapi nih ya teman-teman 3 kilo Diturunkan Itu gak yoyo Gitu Ada kan diet Yang dilakukan Selama Satu bulan Misalnya turunnya 10 kilo Gitu Dengan memakai Diet ekstrim Tapi aku jamin deh Itu pasti Yoyo Kalau misalnya Kalian gak konsisten Gitu Aku udah Pernah ngerasain sih Seberapa kesalnya Kita udah Menahan Bukan menahan sih Mengganti pola hidup kita Dengan kegiatan yang lebih sehat Terus Tiba-tiba Hasilnya itu Balik lagi Gitu Sedih kan Jadi Menurut aku Kalian bener-bener Harus ngasih waktu Untuk tubuh kalian Dalam Menurunkan berat badan Jadi Diet itu gak instant ya Tetap semangat Dan gak boleh Pantang menyerah Selanjutnya adalah Kalian Harus Memilih Diet apa Yang pengen kalian Jalanin Gitu Jadi Banyak banget Yang nanyain Aku Kok kakak Kok kakak Ngeposting Tentang diet ekstrim Kok kakak Kayaknya Ngelakuin diet ekstrim Yang sebelum-sebelumnya Kakak kan Bilang Kalau kakak Melakukan diet sehat Kenapa kakak Ngepostingnya Tentang diet ekstrim Gitu Gini Tujuan aku Ngeposting Tentang diet ekstrim Itu adalah Supaya Kalian Lebih mikir-mikir Lagi Tentang Diet Diet yang akan Kalian jalanin Jadi biar Nggak lemes Karena sejatinya Diet itu Nggak bikin kita Lemes Yang ada Diet itu Bikin kita Lebih sehat Gitu Karena Kayak kemarin Aku melakukan Diet ekstrim Dengan nama Seulgi Diet Dimana aku harus Mengkonsumsi Satu jenis Makanan Yaitu Minuman Lebih tepatnya Satu jenis minuman Yaitu Cucu kacang kedelai Selama dua hari Itu kebayang nggak Aku yang Kegiatan sehari-harinya Suman Di rumah aja Itu lemes Lemes Lemesnya Selama ngejalanin Pola diet itu Jadi Aku nggak mau nih Teman-teman yang mungkin Aktifitasnya di luar rumah Yang bekerja di kantor Terus melakukan Seulgi Diet Hanya demi Menurunkan berat badan Itu yang ada Kalian bakalan Nggak produktif Dalam bekerja Terus Apalagi ya Diet ekstrim itu Bener-bener Nggak Nggak memenuhi Nggak memenuhi Kebutuhan tubuh kita Coba deh Kita cuma minum Susu kacang kedelai Yang pasti Susu kacang kedelai Yang aku minum itu Ada Dibilang Tanpa bahan pengawet Gimana ya Ya Pasti ada Bahan pengawet kan Karena aku belinya Yang Ada tanggal Ada luar sana Gitu Ya ngerti aja Jadi Kebayang nggak sih Berapa banyak Kekurangan Nutrisi Yang Kita Masukkan Kalau kita Memakai Diet ekstrim itu Jadi Menurut aku Kalau kalian Kemarin Nanya Kakak diet ekstrim ini Beneran ya Turun segini Aku bilang Itu bener Cuman Setelah aku Melakukan Diet ekstrim itu Aku lemes Yang pertama Aku lemes Yang kedua Aku bakal Bablas Maksudnya Naksu makan aku Itu bakal Meningkat Bertingkat Bakal meningkat Dari sebelumnya Kalian bisa bayangin Nggak sih Niat awalnya Aku pengen Turunin Berat badan Terus ketika aku Menjalankan Diet ekstrim itu Aku turun Berat badan Dan ketika aku Selesai Melaksanakan Diet ekstrim itu Aku naik Berkilo-kilo Aku nggak Mau kayak gitu Jadi Aku sengaja Ngasih tau ke kalian Melalui video itu Dan aku juga tulis Alasan aku Di description box Itu kalian harus Sering-sering Baca description box Kalau di video aku Karena biasanya Aku Untuk Eksperimen diet Aku nggak pernah Ngomong sih Aku lebih kayak Nge-vlogkan Video-video Tentang keseharian aku Terus Keterangannya Aku tulis di description box Lalu Apa sih kak Diet yang kakak lakuin Kalau misalnya Turunnya Sampai segitu Banyaknya Nah Disini Aku bakal Jelasin ke kalian Tentang Metode diet Yang aku gunain Jadi bukan Diet ekstrim Iya sih Aku Melakukan eksperimen Diet ekstrim Itu Iya Tapi itu Nggak jangka panjang Aku tuh Cuman sanggupnya Itu Dua hari aja Abis itu Aku bakal balik Ke pola hidup aku Yang Sebelumnya Jadi Diet yang Aku jalanin Itu adalah Diet Mengganti Sarapan Sebenarnya Mengganti Sarapan aku Dengan yang Lebih sehat Jadi Sarapan pagi Itu Aku Biasanya Makan buah Karena Jujurnya Teman-teman Aku kan Mengganti Pola makan Aku Pagi Sarapan itu Dengan Mengkonjunci Buah-buahan Aku Perubahan yang Aku rasain Itu adalah Pencernaan aku Jauh lebih Lancar Terus Apa ya Lebih sehat Aja Gitu Mungkin Bener Gitu Kalau kita Mengganti Pola makan Sarapan Kita Real food Itu pasti Efeknya Bagus Untuk Badan kita Gitu Jadi Buat teman-teman Yang mau Memulai diet Coba ganti dulu Sarapannya Aku ganti Sarapan aku Pake Bebuahan Terus Yang Kedua Sebelum Biasanya nih ya Aku itu Sebelum diet Aku jarang Sekali Minum air putih Gitu Tapi setelah Aku diet Itu aku Tuh ampun Minum air putih Itu kayak Sapi gelonggongan Gitu Berliter Liter Kenapa Karena Benefitnya Untuk aku Gimana ya Kulit aku Lebih serah Sejak aku Banyak Minum air putih Sarapan aku Aku ganti Dengan buah-buahan Gitu Terasa Gitu Kalau misalnya Perubahannya itu Baik untuk kulit Aku Gitu Terus Yang ketiga Untuk makan siang Banyak banget nih Yang nanyain Sama aku Kak Kak makan siangnya Apa Gitu Nah Kalau untuk makan siang Aku Jujur Untuk nasi Aku udah gak Terlalu sering Makan nasi Sekarang Karena Gak tau kenapa Dulu Aku Sempat Gimana ya Kalau misalnya Dibilang Aku itu Kayak Doyan sekali ya Dengan nasi Kalau misalnya Sekali makan Itu aku pasti Pakai tambah Gitu Karena Aku merasa gak Kenyang Gini loh teman-teman Kita yang hidup Disini itu Mungkin terbiasa Menerapkan Di pikiran kita Gak Pakai nasi Gak Kenyang Bener gak Jadi Aku mulai Perlahan-lahan Mengganti Pola pikir aku Yang Gak Pakai nasi Gak Kenyang itu Dengan Mengganti Nasi Dengan Karbohidrat Yang lain Gitu Aku Biasanya Kalau untuk Makan siang Itu Aku tetap Pakai lahu Biasanya Aku pilih Dibakar Sebisa mungkin Hindari gorengan Gitu Bakar Terus Aku Kebanyakin Sayur Kenapa Karena Gimana ya Enak sih Sayur Dulu aku gak Suka sayur Gitu Tapi sekarang Sejak diet Aku lebih Suka sayur Pokoknya Lebih banyak Manfaatnya Kalau misalnya Kita Makan Makanan Sehat Dibanding Kita harus Makan Junk food Terus Menurut aku Boleh Sesekali Kita makan Junk food Aku pun Enggak Ngebatasin Diri aku Untuk Enggak Makan Junk food Jadi Aku Berlakuin Namanya Cheating day Dimana Di hari itu Aku boleh Makan Apapun Yang Aku Mau Selama Aku Diet Kemarin Satu Minggu Jadi Aku Cheating day Terus Aku Bebasin Aku Mau Makan Apa Selama Satu Hari Tapi Ingat Boleh Bebas Makan Apa Bukan Berarti Kalian Harus Kalap Dan Bablas Tetap Dibatasin Untuk Makan Malam Banyak Juga Yang Nanyain Kak Kak Makan Malam Pak Apa Nah Aku Untuk Makan Malam Aku Biasanya Pak Buah Buahan Lagi Di Atas Jam 7 Malam Biasanya Aku Udah Nggak Makan Lagi Jadi Terakhir Aku Makan Itu Sebelum Jam 7 Malam Jadi Gimana Pokoknya Benefit Yang Aku Rasain Setelah Aku Diet Itu Adalah Hidup Aku Lebih Teratur Dengan Jam Jam Makan Sebelumnya Jam Makan Aku Yang Sudah Aku Terapkan Selama 6 Bulan Terakhir Ini Karena Sebelumnya Aku Itu Bener Bener Kayak Nggak Tahu Waktu Gitu Mau Makan Kalau Aku Lapar Tengah Malam Makan Terus Aku Misalnya Subuh Lagi Begadang Nonton Drama Korea Aku Lapar Aku Masak Masak Indomie Rebus Paket Telurnya Dua Minya Dua Paket Sabe Rawit Kebayang Nggak Tapi Aku Sudah Melupakan Itu Semua Aku Sudah Mengganti Pola Hidup Aku Jadi Kalau Misalnya Aku Lapar Aku Pengen Ngemil Aku Ganti Dengan Buah Buahan Itu Aja Si Aku Ya Alhamdulillah Benefit Nya Di Aku Adalah Ciklus Men Kroasi Aku Lancar Terus Aku Dapat Bonus Langsing Kulit Aku Lebih Serah Yang Pasti Badan Aku Lebih Fit Lebih Ringan Dan Lebih Nggak Segampang Sakit Dan Nggak Segampang Kena Lima Selanjutnya Adalah Aku Biasanya Kayak Bikin Buat Rencana Diet Bukan Kayak Si Aku Buat Rencana Diet Biasanya Aku Tulis Di Kertas Gitu Kayak Misalnya Hari ini Aku Mau Makan Apa Aja Pokoknya Aku Bikin Kaya Diet Plan Gitu Contohnya Kayak Gini Jadi Kayak Ditulisin Gitu Menu Menunya Apa Menunya Terus Belanja Apa Aja Kayak Gitu Biasanya Aku Bikin Rencana Itu Supaya Seminggu Itu Lebih Terarah Aja Jadi Kita Kayak Oh Bahan-bahannya Udah Ada Jadi Tinggal Mempraktekannya Aja Atau Kita Karena Udah Kita Tulisin Disini Gimana Ya Enak Aja Gitu Siap Ditulisin Misalnya Atau Siap Kita Melakukan Salah Satu Yang Udah Kita Tulis Itu Tinggal Sentang Jadi Lebih Termotivasi Dan Semangat Aja Jalanin Aku Biasanya Lebih Suka Nulis Di Kertas Dibanding Di HP Karena Kalau Di Kertas Itu Gimana Aku Lebih Merasa Termotivasi Aja Step Selanjutnya Adalah Aku Download Salah Satu Aplikasi Yang Ada Di Playstore Itu Fat Secret Itu Aku Tulisin Disini Bukan Aku Letakin Disini Salah Satu Penampakan Dari Aplikasi Ini Awal Awal Diet Itu Aku Terbiasa Menjaga Kalori Yang Masuk Ke Dalam Tubuh Aku Misalnya Sehari Itu Kita Butuh 2000 Kalori Terus Aku Pangkas Kalorinya Jadi Aku Kalau Bisa Hanya Boleh Masuk Di Bawah 1200 Kalori Gitu Dulu Tapi Teman Teman 1200 Kalori Itu Kalau Misalnya Kita Makan Dengan Buah Buahan Itu Justru Lebih Gimana Lebih Kenyang Bahkan Nggak Nyampe 1200 100 Gitu Yang Aku Rasain Gitu Karena Nggak Tau Kenapa Pokoknya Sejak Aku Melakukan Kebiasaan Aku Mengganti Sarapan Aku Dengan Buah-buahan Mengganti Nasi Dengan Yang Lain Sebenarnya Bisa Pakai Nasi Merah Gitu Kan Cuman Aku Lebih Suka Gantinya Itu Kayak Karbohidrat Yang Lain Biasanya Kayak Kentang Walaupun Sedikit Gitu Kan Kentang Aku Lebih Banyakin Kesayur Gitu Pokoknya Aku Pakai Aplikasi Fat Secret Ini Disitu Aku Bisa Tau Kalori Dari Satu Semangka Itu Berapa Gitu Jadi Untuk Lebih Gimana Lebih Tau Aja Berapa Banyak Yang Masuk Ketubuh Kita Jadi Kita Lebih Berhati-hati Lagi Di Dalam Memilih Makanan Yang Kita Butuhkan Terus Disitu Juga Ada Kayak Informasi Tentang Nutrisi Yang Terkandung Terus Lemak Yang Terkandung Ada Juga Disitu Pokoknya Bener-bener Berguna Banget Menurut Aku Aplikasi Itu Kalian Bisa Download Di Playstore Aku Bakal Taruh Link Di Description Selanjutnya Adalah Kalian Harus Banyak-banyak Minum Air Putih Jangan Minum Yang Manis Manis Sekarang Itu Lagi Musim Ya Taipi Kalian Taukan Taipi Yang Lagi Hit Ini Lagi Booming Lagi Nge-hype Sekali Karena Teman-teman Ku Rata-rata Insta story Postingannya Tentang Taipi Ini Aku Sebenarnya Pengen Teman-teman Minum Taipi Cuma Aku Bayangin Menenggak Taipi Seberapa Banyak Kalorinya Jadi Aku Biasanya Kalau Minum Taipi Pas Siting Daya Kalau Aku Lagi Pengen Cuma Karena Aku Sudah Membiasakan Diri Aku Untuk Hidup Sehat Aku Jarang Minum Yang Manis Manis Sekarang Aku Lebih Prepare Untuk Sediain Air Mineral Kalau Aku Pergi Terus Kalau Di rumah Aku Biasanya Minum Air Mineral Itu Sampai Beriter Ter Gitu Jadi Jangan Lupa Untuk Banyakin Minum Air Putih Karena Minum Air Putih Kemaren Itu Dekil Kalian Bisa Lihat Ini Ya ampun Hitam Banget Kan Itu Sekarang Udah Jadi Lebih Whitening Itu Salah Satunya Tapi Aku Juga Pake Produk Lain Jadi Buat Kalian Yang Pengen Nanya Aku Pake Produk Apa Bisa WA Aku Ya Sekalian Ini Promosi Or Tip Selanjutnya Adalah Siting Day Kenapa Siting Day Karena Sejatinya Aku Adalah Pencinta Makanan Aku Sangat Mengagungkan Makanan Jadi Aku Gak Bisa Kalau Misalnya Gak Icip Icip Gitu Jadi Aku Masih Kayak Satu Kali Seminggu Aku Masih Icip Icip Tapi Aku Tetap Mengontrol Porsinya Dan Kalorinya Aku Masih Bisa Makan Nasi Padang Tapi Aku Makan Nasi Padang Itu Biasanya Kalau Aku Lagi Pengen Misalnya Aku Pengen Nasi Padang Nih Sudah Sudah Pas Tendai Aku Makan Nasi Padang Itu Menurut Aku Sejauh Ini Aku Menjalani Diet Ini Tendai Itu Bikin Aku Nggak Bosen Ngejalan Diet Karena Dulu Aku Pernah Diet Juga Jadi Aku Bener Makan Sehat Terus Makan Sehat Terus Jadi Ujung Aku Bosan Ketika Rasa Bosan Itu Melanda Nah Inilah Yang Aku Lakukan Aku Bablas Aku Benci Sekali Kalau Misalnya Dibilang Aku Bablas Karena Ketika Aku Bablas Itu Kayak Aku Apa Yang Aku Lakuin Kayak Patrick Tip Selanjutnya Itu Istirahat Yang Cukup Kenapa Karena Aduh Kitanya Mau Sehat Tapi Masih Begadang Masih Tidurnya Jam 2 Jam 3 Waktu Tidur Kurang Dari 8 Jam Gimana Mau Sehat Jadi Harus Bener Bener Punya Waktu Istirahat Yang Cukup Supaya Tubuh Kita Bisa Beristirahat Dengan Sempurna Selanjutnya Adalah Jangan Stres Kenapa Jangan Stres Karena Kalau Misalnya Kita Stres Karena Sesuatu Masalah Gimana Kita Mau Mikirin Tentang Diet Yang Ada Kita Makan Ngejalanin Diet Kita Kita Punya Beban Pikiran Jadi Jangan Stres Terus Harus Bersikiran Positif Karena Pikiran Yang Sehat Itu Akan Mempengaruhi Tubuh Kita Tip Terakhirnya Adalah Konsisten Aku Tidak Bakalan Banyak Banyak Ngomong Tentang Konsisten Karena Kalian Ngerti Kan Maksud Aku Apa Tentang Konsisten Jadi Teman Teman Jangan Hilaf Lagi Konsisten Tidak Tip 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 Tidak Tidak Tentang Gimana Caranya Aku Memulai Diet Banyak Juga Yang Nanya Sama Aku Kaka Olahraga Gak Sika Aku Gimana Aku Benarnya Gak Olahraga Karena Aku Males Aku Udah Tua Jadi Males Gerak Tapi Aku Harus Olahraga Gimana Untuk Sekarang Aku Belum Olahraga Aku Lebih Kayak Ngeganti Pola Makan Aku Jadi 18 Kilogram Itu Memang Aku Turunkan Tanpa Olahraga Tapi Aku Menggantinya Dengan Pola Makan Aku Mengatur Pola Makan Sebenarnya Kalian Bisa Makan Martabak Tapi Kalian Harus Olahraga Misalnya Kalian Pengen Tiap Hari Ada Martabak Atau Sesuatu Yang Diluar Dari Konsep Sehat Misalnya Jumlahnya 300 Kalori Yang Kalian Lakuin Adalah Kalian Harus Olahraga Dengan Membakar 300 Kalori Yang Udah Kalian Makan Tadi Nah Sebaiknya Kalau Misalnya Kalian Makan Misalnya Kalian Mau Makan Martabak Jadi Siap Makan Martabak Jangan Lupa Untuk Olahraga Menurut Aku Dan Karena Aku Tidak Mau Ribet Untuk Olahraga Jadi Aku Ganti Pola Makan Aja Alhamdulillah Berhasil Tapi Kekurangannya Dari diet Tanpa Olahraga Itu adalah Aku Bergelamir Gitu Teman Teman Kayak Squisy Dipencet Pencet Kenyal Kenyal Gitu Gak Kenceng Jadi Buat Teman Teman Kalau Misalnya Menurut Aku Fisiknya Masih Kuat Olahraga Karena Biar Badannya Juga Kenceng Aku Bakal Mikirin Tentang Olahraga Juga Nanti Cuman Untuk Sekarang Aku Lebih Memfokuskan Diri Aku Untuk Ngerubah Kebiasaan Aku Yang Barbar Cuka Makannya Sembarangan Ke Pola Hidup Yang Lebih Sehat Lebih Terarah Lebih Teratur Yang Jam Makannya Juga Lebih Teratur Nah Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Kalau Kalian Masih Merasa Kurang Puas Dengan Jawaban Aku Kalian Bisa Silahkan Komen Lagi Di Bawah Terus Kalian Juga Bisa Tanya Ke Aku Di Whatsapp Atau Kalian Juga Bisa DM Aku Di Instagram Semua Informasinya Aku Tulis Di Description Box Oke Thanks For What C Jangan Lupa Di Like Sama Subscribe Kalau Kalian Suka Suka Sama Video Ini Supaya Aku Lebih Termotivasi Lagi Untuk Bikin Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye